Dari seorang ibel lagi? Nah itu dari.. Saya ingat saya dua kali udah pernah dikasih oleh Amar Cuma setelah itu saya gak konfirmasi lagi Kapan itu ternyata cuma? Dua bulan aja, dua bulan pertama aja Dua bulan pertama aja, yang pertama diberikan oleh Adik Diazoni Kebetulan yang dia adik dan klien saya juga Makanya saya tahu Yang kedua si.. siapa? Diberikan oleh temannya Amar tuh Yang di Bintaro tuh, si Chris Chris Ryan tuh ya Nah itu Ketiga saya gak tahu Diberikan atau enggak, saya gak tahu Tapi saya rasa ibel sampai saat ini tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut Jadi mungkin juga udah dikasih Mungkin juga ibel gak mempermasalahkan, saya gak tahu Andai tahun itu tidak berjalan, gak bermasalah juga Pak? Gak bermasalah ya Toh ibel sampai saat ini juga gak pernah komplain Ataupun mengeluh kepada saya Untuk masalah itu Jadi saya rasa Udah gak ada masalah Entah berjalan atau enggak Saya gak tahu Cuman yang jelas gak ada masalah Bang, bakalan ada resepsi gak sih Bang? Kan hari ini akan Abang sendiri Insya Allah Insya Allah Resepsi akan Segera diadakan Insya Allah Cuman mengenai tanggal tempat Waktunya Menyusul aja nanti ya Nanti pasti diinfokan Jakarta juga Bang Insya Allah Insya Allah Bang mungkin sedikit bocoran dong Kenapa sih dia lebih memilih private gitu Artinya enggak Enggak dibesar gitu Mungkin curhat juga dengan abang Izin juga ke abang ini Ya karena Memang timingnya dia pengen Pengen lebih hikmat ya Dia pengen lebih hikmat Dengan keluarga Karena Keduanya kan Duda Dengan janda Jadi Mereka pengen lebih hikmat Keluarga deket aja Yang diundang gitu Udah cukup? Doanya dong Bang? Ya Insya Allah Yang jelas Saya selaku Teman Kawan Dan pengacara dari Dari Airis Bella Serta keluarganya Doa saya untuk Airis Bella Dan suami Insya Allah Bisa Membina rumah tangga Yang Sakinah Mawadah Warahmah Dan Insya Allah Bisa mendidik anak Untuk jadi putra Putri yang terbaik Buat